Hai, gue Ayu Lara Sati, gue pengrajin keramik. Hari ini gue diajakin sama MLD Spot TV untuk menunjukin basic poteri dengan membuat bowl. Nah, di sini alat yang udah kita siapin, tanah liat, mesin puter, sama satu ember kecil diisi air. Lalu beberapa hand tools, ada sponge, terus ada tools dari kayu, tools dari karet, lalu kawat untuk memotong nanti, dan needle tools. Jadi pertama kita taruh tanahnya di atas, di center, di tengah-tengah mesin puter, kira-kira di sini, agak dibanting sedikit, terus tangan kita kita celupin ke air, terus mulai centering. So, centering ini basically neken si clay-nya ke arah dalam, dan sambil diputar, so speed-nya diatur di kaki, jadi kayak kalau centering ini butuh speed yang lumayan kenceng, supaya bantu untuk centering-nya, sambil dia ditarik ke atas. Ditarik ke atas, lalu sampai udah sampai atas, diturin ke bawah. Metode ini tuh untuk ngebuka layer-layer di dalam si clay-nya, supaya air pocket-nya tuh keluar gitu. Air pocket-nya keluar, dan juga partikel di dalam clay-nya tuh terjejar api gitu, jadi lebih align. Kita akan membuat lubang di sini, di tengah-tengah, dengan neken jempol ke bawah, terus lalu dibuka sedikit. Nah, pas kita buka ini, kita akan mengukur dasarnya si piece ini. Kita pakai namanya needle tool untuk ngecek ketebalannya. Ini needle tool-nya yang ini, dipoke aja, ditusuk, lalu kemudian jempol sama telunjuk kita megang dasarnya, lalu ditarik, jadi kayak itu ketebalan si bawahnya. So, sekitar 1 cm, kalau misalnya dapat 1 cm itu oke, berarti kita bisa lanjut, tapi kalau ketipisan, and we have to do something about it, atau ketebalan, kita harus tekan lagi ke bawah. And then now, we're gonna prepare the piece untuk lifting. Jadi lifting itu adalah, trying to thin out, aku use sponge sometimes. We're gonna thin out this wall, pelan-pelan. Jadi, kalau udah sampai step ini, speed-nya kita pelanin. Kita kompres di bawah, diambil clay-nya dari bawah, dan kita tarik ke atas pelan-pelan, dan speed-nya juga pelan-pelan sekali. Nah, kalau udah sampai atas banget, kompres sedikit, lalu kita shape. Jadi, kalau yang ini, bagian ini lebih dari dalam yang ngasih pressure ke dinding yang luar, karena at this point, si clay-nya udah sama rata, dan kita mau lebih ke shaping. So, it's like a dance between the two hands, gitu. Jadi, kayak mana yang lebih ngasih pressure, mana yang let go, supaya shape yang kita inginkan terbentuk, gitu. Lalu, yang terakhir, kita cut the base. And slide it in the base. Nanti, dia, kalau udah kering, bisa diangkat. Sudah, jadi. Jadi, nanti kita tunggu untuk kering selama sehari atau dua hari, lalu kita flip upside down untuk trimming. That's it. Nah, begitulah cara membuat bowl. Gampang, kan? Gue harap dengan tutorial tadi, lo bisa membuat keramik pertama lo. Lo bisa nonton journey gue di bidang potri, dengan nonton episode MLD Spot TV Local Crafty di YouTube channel MLD Spot TV. Terima kasih. Terima kasih.